Penganut ajaran Kristen pada masa awal mengimani Trinitas, yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Namun ketiganya ini tidak dianggap sebagai tiga Tuhan, tetapi mereka dianggap satu Tuhan bagi umat Kristen. Konflik besar pada masa awal penganut Kristen adalah pertentangan antara dua tokoh besar, yaitu Santa Arius dengan Santa Athanasius. Di mana pandangan Santa Arius tidak setara dan tidak memiliki sifat kodim seperti Tuhan Bapak, sedangkan Santa Athanasius berpandangan sebaliknya. Di mana dari konflik tersebut maka terjatuh selah Konsili Nisia pertama yang berlangsung pada tahun 325 Masehi. Di bawah arahan Raja Konstantinopel I pertama, yaitu Raja Kekristenan pertama yang berkuasa di Romawi, melalui polling yang diikuti para uskup-uskup yang hadir pada Konsili Nisia pertama tersebut. Dari hasil pemenang polling tersebut disepakati, harus dipegang teguh oleh semua penganut Kristen, bahwa Yesus Kristus dianggap memiliki sifat ketuhanan, yaitu Alpha dan Omega. Dan bagi siapa yang berkeyakinan sebaliknya, maka akan dihukum dan dianggap keluar dari ajaran Kristen. Keputusan akhirnya memihak kepada pendapat Santa Athanasius. Di mana dari pengikut Santa Arius dibuang ke pulau terpencil dan ada juga yang dibunuh. Selepas dari Konsili Nisia 325 Masehi, beberapa puluh tahun timbul konflik berkaitan dengan ketuhanan roh kudus atau Holy Spirit. Di mana Patriaki Konstantinopel pertama, Macedonius pertama, mengenalkan kepada masyarakat awam kekristenan bahwa entitas roh kudus bukanlah Tuhan. Karena roh kudus ini tidak pernah dinyatakan secara jelas sebelumnya. Tindakan Macedonius itu telah menyebabkan pertikaian teologi baru dalam kalangan penganut kekristenan pada kala itu. Karena terdapat golongan Kristian yang menganggapnya sebagai Tuhan. Maka kesan dari pertikaian ini, Raja Theodius I yaitu Maharaja Romawi pada masa itu menyelenggarakan Konsili Konstantinopel I pada tahun 381 Masehi. Untuk menetapkan pendirian agama Kristen pertama dan mendapuk roh kudus adalah entitas Tuhan. Hasil dari konsili telah dijalankan tersebut. Akhirnya roh kudus telah disahkan sebagai Tuhan dan ditetapkan perlu disembah dan diagungkan bersama-sama dengan Tuhan Bapak juga Yesus Kristus oleh semua pengalut Kristen. Dari sinilah bermukanya penetapan bentuk akidah trinitas dalam dogma Kristen. Dan bila mana ada aliran yang tidak sependapat dengan keputusan ini, maka mereka dianggap keluar dari paham kekristenan. 50 tahun kemudian, sesudah Konsili Konstantinopel yang pertama yaitu pada tahun 431 Masehi, Maharaja Theodius II yang merupakan cucu Theodosius I juga membuka Konsili ketiga yang dinamai Konsili Ephesus yang bertujuan untuk menyelenggarakan konflik yang terjadi yaitu menentukan gelar kepada Bunda Maria yaitu ibu kandung dari Yesus Kristus yang disebut sebagai Theotokos atau ibu yang melahirkan Tuhan atau Kristotokos yang artinya adalah yang melahirkan Kristus. Pertikaian ini disebabkan oleh Patriaki Konstantinopel yang tokohnya adalah Nestorius yang tidak setuju dengan pandangan bahwa perawan Maria sebagai ibu Tuhan, namun lebih meyakini sebagai Kristotokos yaitu ibu dari Sang Kristus. Karena beranggapan bahwa Tuhan tidak layak dianggap sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang manusia. Pertikaian yang disebabkan oleh Nestorius ini akhirnya mengundang kecaman dari uskup-uskup Kristen yang lain terutamanya Patriaki Iskandaria, Cyril of Alexandria yang kemudian menuduh Patriaki Nestorius berpegang kepada ajaran sesat. Yang meyakini terdapat dua Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus yang lahir dari rahim perawan Maria dan Yesus Kristus satu lagi adalah Logos yang berarti Tuhan. Persidangan atau konsili ini pada akhirnya memutuskan bahwa gelar Teotokos yang diberikan kepada perawan Maria adalah sesuatu yang perlu diterima. Dan pertikaian yang dilakukan oleh Nestorius adalah satu tindakan yang berakar dari kepercayaan yang menyimpang terhadap Yesus Kristus. Karena itu, maka Nestorius selanjutnya telah dianggap sesat dan dipecat daripada jabatan sebagai Patriaki Konstantinopel. Setelah itu, disusul oleh Konsili Chalcedon. Konsili Chalcedon adalah persidangan yang berlangsung 20 tahun setelah Konsili Ephesus yaitu pada tahun 451 Masehi di bawah arahan Maharaja Marsianus. Persidangan ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan satu lagi permasalahan teologi Kristen yang mana pada hakikatnya hanyalah perbedaan dalam cara mengekspresikan kepercayaan masing-masing. Dimana kelompok Kristen yang tinggal di Eropa dan Asia kecil menyatakan bahwa mereka percaya dengan Yesus Kristus adalah satu pribadi yang mempunyai dua sifat yaitu sifat Tuhan dan sifat manusia. Sementara kelompok Kristen yang tinggal di Syam dan Mesir menyatakan bahwa mereka percaya dengan Yesus Kristus mempunyai satu sifat yang merupakan paduan atau ijtihad umat manusia yang merupakan panduan sifat Tuhan dan sifat manusia. Perbedaan kesepahaman ini akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan sesama mereka di mana pihak Kristen dan Syam dari Mesir dan memutuskan hubungan dengan Kristen Romawi dan membentuk kerajaan mereka yang dinamakan sebagai Kristen Oriental Ortodoks setelah revolusi persidangan memihak kepada pihak gereja di Eropa dan Asia kecil. Perpecahan ini adalah perpecahan yang kedua dari dua kubu blok Kristen dalam sejarah Kristen di mana perpecahan pertama yang terjadi antara gereja yang berada di wilayah kekuasaan Romawi dengan wilayah yang berada di dalam wilayah Eropa yang terjadi pada tahun 424 Masehi karena faktor afiliasi politik. Konflik keyakinan ini berlanjut sehingga sekarang banyak aliran-aliran yang tidak setuju dengan keputusan persidangan ini akhirnya dapat berkembang secara berdikari walaupun mereka dituduh sebagai aliran sesat oleh Kristen mula-mula. Awal konflik ini berawal dari akidah mereka menuhankan Yesus atau kita sebut sebagai Nabi Isa. Sedangkan di dalam kitab bibel mereka sendiri tidak didapati ayat yang mendukung ketuhanan Yesus bahkan konsep trinitas itu sendiri tidak pernah didapati dalam bibel mereka. Itulah masalah yang Allah sampaikan pada umat terdahulu untuk menanggapi perihal ini seperti firman Allah di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 73. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!